Ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang Yaitu di dalam rongga perut pada diding tubuh bagian belakang Kedua ginjal ini dia berwarna merah Karena banyak darah yang masuk ke dalamnya Wow, bagaimana sih cara darah bisa masuk ke dalam ginjal? Nah, pertama-tama melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal lewat vena besar Ginjal terdiri dari tiga lapisan Bagian luar disebut kulit ginjal atau kortex renalis Di bawahnya terdapat medula renalis Dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis Fungsinya untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter Selain itu, ginjal tersusun atas lebih dari satu juta alat penyaring Yang disebut dengan nefron Apa sih nefron itu? Gitu kan? Nefron merupakan penyusun utama ginjal Yang berperan penting dalam proses penyaringan darah Bentuknya terdiri dari komponen penyaring Atau kita kenal dengan nama badan malvigi Yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubuh lulus Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri afaren ginjal Masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah Saat darah masuk ke glomerulus Tekanan darah pun menjadi tinggi Sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler Dan menghasilkan filtrat Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula bauman Dan disebut sebagai urin primer Tahap pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi Sementara itu darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah Karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus Jadi yang terjadi pada tahap filtrasi ini sebenarnya adalah penyaringan dari protein Saat di TKP terjadi penyerapan kembali Apa sih yang diserap kembali? Yang diserap itu adalah asam amino dan glukosa Apa yang dimaksud dengan asam amino? Asam amino adalah struktur terkecil penyusun protein Nah jadi bisa saja ketika filtrasi Waktu filtrasi kemungkinan pecahan-pecahan protein ini Masih ada dan tersisa berupa asam amino Nah di TKP inilah asam amino tersebut diserap kembali Gitu Diserap dan disalurkan lagi ke tubuh Karena kita masih membutuhkan yang namanya protein Ini yang dinamakan lengkung Henle Oke Nah bagian lengkung Henle ini ada dua Dimana yang turunan Ini turun Nah dia ini dinamakan disen Turun disen Baru yang naik dia dinamakan asen Apa sih beda disen sama asen? Nah jadi kalau pada disen Ini terjadi penyerapan H2O H2O apa nih? H2O air Nah sedangkan pada asen Pada saat naik dia terjadi penyerapan NA plus dan CL TKD Turbulus Kontrautus Distal Nah pada tahap ini Disini sudah terbentuklah kurin sekunder Pada tahap ini terjadilah augmentasi Apa sih augmentasi? Augmentasi itu ingat penambahan zat-zat sisa Jadi pada saat urin mau dibuang Ditambahlah zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh Nah zat-zat sisa ini bisa berupa apa? Ada urea Ada amoniak Nah jadi urea dan amoniak inilah yang buat urin kita itu bau pesing Turbulus Kontrautus Kolektifus Nah disini Pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder Ketika telah bercampur Inilah yang merupakan urin sesungguhnya Kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal Nah jadi gini tadi kan Kan di ginjal itu sudah terjadi penyaringan darah Oke Nah pada saat terjadi penyaringan darah Hasil saringan ini dia menuju ureter Ureter ini adalah saluran yang menghubungkan Antara ginjal dengan kandung kemi Nah di kandung kemi ini Atau alat kelamin kita Dia disimpannya sementara urin tersebut Dan akan dikeluarkan melalui ureter Oke Jadi bagaimana sih membedakan Kalau misalnya bingung nih Ini setelah dari ginjal ureter dulu Atau ureter ya Gitu Bagaimana sih cara membedakan Ingat aja tipsnya Ureter Ure Ure Kan sama kan Sama-sama ure Ureter Ureter Ingat E dulu Baru R Susunan abjur kita kan E dulu Ureter Nah sekarang Kamu sudah tahu kan Bahwa urin adalah Salah satu bentuk ekskresi manusia Yang dihasilkan oleh ginjal Jangan lupa Like dan subscribe ya Video ini Tip T um B Yeah